Jumat yang dikasih Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam Hikmat Pagi, Selasa 14 April 2020. Mari kita berdoa. Bapak di surga, hari yang baru Tuhan telah karuniakan kepada kami dan kami bersyukur. Kami percayakan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pagi ini juga menjadi penolong bagi kami untuk menjalani hidup dengan baik. Bersabdalah karena kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda kita hari ini adalah Kasih Karunia yang mengubahkan. Terambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat 11 hingga 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena Kasih Karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia menidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jumat yang tertasi Dennis D.H. Ang dalam salah satu renungannya mengisahkan demikian. Bertahun-tahun silam seorang pria kaya berburu bebek dengan seorang upahan bernama Sam. Mereka menggunakan kuda dan kereta. Di tengah jalan salah satu pelek bernya terlepas. Ketika Sam memaku pelek itu ke roda, tak sengaja jarinya terpukul. Ia langsung mengumpat kasar. Tetapi ia segera bersujud mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, aku kerap kali begitu sulit menjalani kehidupan Kristianiku. Kemudian si pria kaya itu berkata, Sam, aku tahu kau seorang Kristiani. Tapi katakan padaku, mengapa kau harus berjuang begitu keras dalam hidup Kristianimu? Aku orang ateis. Dan tidak punya masalah seperti itu. Sam tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Sesaat kemudian ada dua bebek terbang di atasnya. Pria itu mengangkat senjatanya dan meletupkan dua tembakan. Ia berteriak, tinggalkan bebek yang mati dan kejar yang terluka. Sam menunjuk bebek yang sedang mengepak-ngepakkan sayap dengan putus asa, hendak melarikan diri sambil berkata, Saya sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan Anda. Anda mengatakan bahwa kekrisenan saya tidak efektif karena saya berjuang sedemikian rupa. Ya, saya adalah bebek yang luka itu. Dan saya berjuang untuk melepaskan diri dari iblis. Tapi pak, Anda bagaikan bebek yang sudah mati. Ingat, bebek yang mati tidak akan mengepakkan sayapnya. Ini adalah sebuah jawaban dari Sam yang sangat tepat dan tajam. Kasih karunia Allah telah menyelamatkan manusia berdosa dari kematian kekal. Oleh kasih karunia Allah, manusia berdosa dimungkinkan untuk hidup dan mengalami kelepasan dari belenggu dosa. Namun sayangnya, masih banyak orang yang menolak dan tidak percaya kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Ada orang-orang yang mencari keselamatan sesuai selera dan kebenarannya masing-masing. Meskipun sesungguhnya mereka sadar bahwa segala upaya yang dilakukannya masih bersifat spekulasi dan serba tidak pasti. Murid-murid atau abdi Kristus perlu memperlihatkan cara hidup yang berbeda dari dunia. Abdi Kristus harus terdidik dalam gaya hidup yang bijaksana, adil, dan setia beribadah kepada Tuhan. Abdi Kristus bagaikan bebek terluka yang diubahkan oleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur. Kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya, Hidup yang kami miliki ini adalah kasih karunia yang Tuhan Allah nyatakan melalui Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk hidup sebagaimana seharusnya, sesuai dengan kasih karunia yang telah kami terima. Mohon Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.